Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat 62, dimanapun kalian berada Wabak Corona semakin hari, khususnya di Indonesia, semakin mengkhawatirkan Baik jumlah yang positif terjangkit COVID-19 Maupun jumlah yang meninggal terus mengalami kenarikan secara signifikan Meskipun jumlah yang sembuh juga ada Tetapi presentasinya masih kalah dengan jumlah pasien yang meninggal dunia Sekarang kebutuhan Harga kebutuhan hidup sehari-hari di pasaran Sudah mulai merangkak naik Termasuk juga masker Ini walaupun jauh dari epicentrum Corona Yaitu saya berada di daerah Bumiayu, Kabupaten Berbes, Jawa Tengah Yang masih zona hijau karena belum ada atau belum terdengar Adanya orang yang terjangkit dengan COVID-19 ini Namun kemarin saya mencari masker Di apotek-apotek cukup susah Dan sekalian nemu Sekalinya nemu masker Ini adalah masker yang bukan standar Medis Atau produksi rumahan Hanya terbuat dari kain biasa Yaitu mungkin bahannya Seperti Apa sih ini Kayak plastik tapi ada kayak kartunya juga Hanya terdiri satu lapis Dan yang menunjukkan yaitu Harganya Ini yang biasanya kalau hari-hari biasa Tidak laku sama sekali Karena terlalu panas kalau dipakai Juga tidak standar sama sekali Tidak kata standar SNI-nya Biasanya cuma 500-700 perak perjuangnya Tiba-tiba ini Waktu saya tanya harganya berapa Katanya 10.000 rupiah Dan tidak bisa ditawar-tawar Padahal Saya lihat Stoknya itu banyak Karena ini produksi rumahan Tidak kata standarnya Dan Cuma dibungkus Dengan plastik Dan diletakkan begitu saja Di Kartus Tetapi tidak dipajang Di edalase Cuma kalau ada yang nanya Masker ada Ada Nanti diambil dari Yang mengejutkan ini Harganya luar biasa Sepertinya benar-benar Dimanfaatkan Momentum ini Untuk Meraup Keuntungan sebanyak-banyaknya Terus saya Mencari-cari lagi Alternatif masker lain Ternyata Ada penjahit juga Yang menerima pesanan Pembuatan masker Dan harganya sangat Ringan di kantong Yaitu hanya Yang paling mahal itu 5.000 rupiah Itu juga sudah Tiga lapis Dan di dalamnya Diberi Lapisan Kain sejenis kain Pain sejenis kain Panel atau apa Itu yang seperti Kertas Jadi cukup aman Dan menurut Standar Ikatan dokter Indonesia Itu untuk masker yang demikian Procentasenya Dalam menyaring Corona Virus Corona Itu sampai 70-80% Dengan masker yang saya gunakan ini Tidak standar Saya menggunakan ini Cuma kalau Keluar ruangan Atau keluar rumah Karena saya Sedang Patuk bilik Lumayan juga Jadi biar Tidak menular Saya menggunakan ini Kalau keluar rumah Atau kalau Ketempat kerja Saya menghibur Kepada Apotik 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 yang ada Di daerah saya Atau di daerah Indonesia lainnya Tolonglah Jangan terlalu Ini Mengambil keuntungan Dari penderitaan orang Boleh Mengambil labab Boleh Tapi Yang masuk akal saja Kalau pisaran Kalau lagi rame Begini Kalau cuman masker Begini Yang satu lapis Kainnya juga Masal Gak tahu kain apa Ya Harganya Disesuaikan Sesuatu masker Begitu 10.000 Kalau untuk Orang-orang Di kelas Pedesaan Itu termasuk Sangat mahal Sebab Rata-rata Penghasilan Orang Pedesaan Juga Rendah Mereka Mereka Juga membeli Membeli masker Karena memang Untuk sholat berjamaah Dan sholat jubat Diharuskan menggunakan masker Dan menjaga jarak Juga kalau mau masuk Tempat keramaian Pusat-pusat keramaian Seperti Minimarket Atau pasar tradisional Dan juga Maaf Perhenti sementara Ada orang Perhenti sementara Perhenti sementara Sekarang pun kalau mau masuk ke kantor bank Atau mau naik kereta api Mau masuk ke Stasiun Atau terminal Diwajibkan Menggunakan masker Makanya masker sekarang Laris manis Tapi Kebanyakan Sekarang Orang membeli masker Secara online Juga Ada juga yang Memesannya kepada tuang jahit Saya harap Dari pihak-pihak yang terkait Dalam pembuatan masker ini Atau penjualan masker ini Tolong jangan terlalu Memperkeruk keadaan Dengan menjual Masker yang tidak standar Dengan harga yang gila-gilaan Hal ini banyak sekali Gelukkan oleh Masyarakat kecil Seperti Para Tukang kartir Tukang ojek Dan bedegang kaki lima Jujur jalan Dan profesi lainnya Yang penghasilannya Pas-pasan Demikian dulu Unek-unek saya Ini hanya Mengenai masker Semoga saja Didengar Dan diperbaiki Oleh pihak-pihak yang terkait Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sehat Salam sehat Salam sehat Tetap semangat Ayo kita bantu pemerintah Dalam memutus Matarantai Penyebaran Virus Corona Atau COVID-19 Semoga saja Sebelum Ramadan Virus ini Sudah Menghilang dari Bumi Indonesia Atau dari seluruh dunia Amin 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 Masas